Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Traders Note Nah, pada kesempatan kali ini adalah video seri Belajar Forex ya Dimana gue akan memberikan konten kepada kalian berdasarkan apa yang kalian komenkan Oke, nah oleh karena itu, bagi kalian yang ada pertanyaan Boleh silahkan langsung komen aja di kolom komentar Mau tanya mengenai apa gitu ya Atau mau bereaksi apa terhadap video-video saya sebelumnya Itu silahkan banget, gue sangat terbuka dan gue akan bacakan sesekali komen seperti ini ya Dan untuk menggali konten juga, untuk bisa gue berikan kepada subscriber The Traders Note di Youtube Channel Oke, nah untuk pertama nih, gue akan bacakan dari komen-komen yang masuk ya Ada dari No Deposit Trader Mengatakan begini, trading plan is very important thing we must have Iya, ini betul sekali Oke, lalu selain itu ya, nanti di akhir sesi gue juga akan bicarakan mengenai beberapa quotes dari Trader Forex Profesional Yang akan gue jadikan konten juga dan bagaimana komentar gue terhadap hal-hal tersebut gitu ya Oke, trading plan is very important, benar gitu ya Dan ini dari Hendra Gunawan, makasih om Sangat bermanfaat, ya terima kasih Sama-sama, oke lanjut dari Aditya Putra Suka video analisa gini pak, lanjutkan kalau loss juga dibikin videonya kayak gini pak Oke, kalau di loss itu, saya biasanya bikin video selain seperti ini ya Selain mapping forex, selain bongkar teknik forex Itu saya juga bikin video tentang trading wisdom yang dimana kita membicarakan lebih ke arah psychology Nah, psychology ini kan sebenarnya arahnya ke arah loss ya Kalau kalian lagi loss itu kalian menghadapi apa Nah, jadi saya bikin kontennya seperti itu Lalu dari bawahnya, Isnawan Kresnamurti Mas minta petunjuk tentang indikator DC Maksudnya apa ya DC? Ya, boleh diperjelas lagi Silahkan di komen lanjutan ya Maksudnya indikator DC itu apa? Saya jadi kurang paham Lalu bawahnya dari Victor Sianus Dwi Kurnawan Bang, mau tanyakan di penan Oh, ini dari video saya sebelumnya ya Itu bisa jadi resistance or supply zone Nah, range penan itu lebar Kisarannya segini Dia nanya nih, penan yang kemarin kita bahas di gold itu Area supply-nya itu dimana gitu ya Oke, sekarang saya akan masuk ke gold yang kemarin ditanya ini Oke, kalau nggak salah itu kemarin ditanyanya pada saat gold itu kita trading sell ya Pada saat di bawah sini, saya akan pakai fitur putar ulang Nah, kalau nggak salah ketika di sini ya Di video sebelumnya saya mengatakan di sini gold membentuk penan Penan ini continuation pattern ya by the way Dan harga gold kembali naik Lalu pada akhirnya kan dia jatuh kembali Pertanyaannya adalah range penan itu dimana yang dilihat Oke, nah Ini sebenarnya ya penan Pertama kalian identifikasi penan dulu yang benar gitu ya Kalau identifikasi penannya itu udah benar Maka nggak akan terlalu salah nantinya Nah, kenapa saya bilang identifikasi penan yang benar? Karena yang namanya penan itu dia syaratnya adalah Dia harus bentuknya itu simple ya Jadi dia ada tiga gerakan Satu, dua, tiga Lalu dia jatuh gitu Ini kan contohnya beris penan Artinya kalau bentuknya bukan tiga gerakan seperti ini Maka dia asumsinya ini bukan sebuah penan Nah, kalau di dalam konteks si gold ini kemarin di sini Ini penan sehingga pada saat dia kembali ke sini Nah, ini cukup simple ya Nah, kalau dia bentuknya bukan tiga gerakan Misalnya dia banyak gerakan gitu ya Ini biasanya bukan penan Tapi dia merupakan sebuah triangle gede Ya, symmetrical triangle Dan biasanya kalau saya di VIP channel Itu saya punya rules tertentu untuk penan gitu ya Misalkan dia ada tiga gerakan Lalu dia harus survive di bawah EMA 50 nih contoh ya Jadi kalau contoh di sini Goldnya ini dia terus berada di bawah EMA 50 nih Beris kan Jadi saya pakai EMA 50 Dan saya memastikan penan tersebut benar-benar di bawah dari EMA 50 Itu kalau beris Tapi kalau bullish Saya memastikan penannya di atas dari EMA 50 Jadi ini kan lebih ke arah rules based strateginya ya Nah, lalu kalau sudah teridentifikasi penan Lalu di mana area yang kita tunggu Tentunya kalau saya, saya pakai dua gitu ya Yaitu di supportnya di sini Lalu satu lagi adalah di resistennya di sini Jadi dia ada dua level Yang pertama di sini dan yang kedua di sini Kita akan tunggu di dua level tersebut Di mana ada reaksi harganya Jadi contoh di gold kemarin Ketika harga kembali ke sini Ya, ke area sekitaran 18.13 hingga 18.15 Maka di sini ya sudah masuk di dalam area yang saya tunggu Atau kita tunggu bareng-bareng ya Reaksi harganya gitu Nah, reaksi harganya itu di mana Kita boleh turunkan time frame 1 derajat lagi gitu ya Karena ini kan penannya di H4 Ya, artinya logikanya Kalau kalian mau trading Di zonanya H4 Ini kan dari penan di H4 Dia break kembali naik ke area tersebut Maka kita tunggu di lower time frame-nya gitu Nah, contoh di sini Dia kalau Anda perhatikan di lower time frame Ini reaksi harganya dia membentuk sebuah gerakan semacam head and shoulder gitu ya Jadi ini ada left shoulder-nya sebelah kiri Ini ada head-nya Lalu di sini dia turun new low Dan di sini dia menjadi right shoulder gitu ya Baru dia akhirnya drop ke bawah Oke, saya harap penjelasan ini cukup mewakili ya Dari pertanyaan tersebut ya Sekarang kita akan balik ke pertanyaan Oke, tadi sudah sampai sini ya Ini sudah saya jawab Next Pertanyaan dari Dimas Henry Apakah setelah breakout akan ada retest? Lalu bagaimana jika tidak ada retest? Oke, ini saya akan bahas ini ya Tapi saya akan lanjutin dulu ke bawah Mantap, Mas Rangga dari Ari Ndi Lalu bawahnya lagi dari Kalmin VY Jadi penonton yang ke-100 Oh ini, izin kopi ilmu Tukang WD Nyimak Mas Mantap analisannya Oke, ini terima kasih atas komen yang masuk ya Saya akan bahas yang dari Dimas Henry ini Apakah setelah breakout akan ada retest? Nah, apakah setelah breakout akan ada retest? Tentunya jawabannya adalah tidak pasti Tidak pasti, tapi tergantung nih Yang dimaksud adalah breakout yang seperti apa Nah, kalau saya di beberapa video saya sebelumnya Itu saya bikin konten ya Mengenai trading system atau trading plan Contohnya salah satunya Saya taruh link di atas Itu mengenai trendline break and retest Nah, syaratnya adalah identifikasi trendline dulu Disini saya pakai specific rules ya Jadi contoh disini ada naik Ini contoh ya, ini sebagai contoh aja Saya pakai 3 swing Jadi ini ada 3 titik 1, 2, 3 Jadi sebelum ini Sebelum itu dia Jadi pada saat dia break pertama disini 1, 2, 3 Dia break Lalu dia retest Nah, artinya Saya pakai trendline sebagai support disini Ketika dia break Saya tunggu retest Pertanyaannya Apakah akan terjadi retest? More than 50% of the time Market sering sekali terjadi retest Jadi sekitar 60% hingga 70% Probability bahwa setelah break Akan terjadi retest Nah, silahkan kalian backtesting Mengenai support atau resistance mana Yang di retest Nah, kalau kita patternnya udah benar Trendline yang udah benar Setelah dia break Cenderung dia akan terjadi retest Yang jadi kunci adalah Di saat retestnya tersebut Ya, contoh disini dia break Lalu dia retest Dan kalian menggunakan Candlestick pattern apa Saat retest Itu yang lebih penting Gitu ya Jadi yang penting adalah Kita identifikasi Support resistance mana Yang akan kita bahas Lalu terjadi breakout Asumsinya adalah 60% probability Dia akan terjadi retest Oleh karena itu Kita tunggu retestnya Nah, pertanyaan berikutnya Bagaimana kalau tidak terjadi retest? Ini selalu trade off ya Antara trader yang menunggu Retest atau tidak Jadi seperti Nawar gitu ya Kalian break langsung Istilahnya kan itu nawar ya Kalau kita setelah Misalnya contoh pakai trendline yang ini Ketika dia break Kalian langsung entry disini Oke Ini memang benar Arahnya turun Tapi kan dia dibawa naik dulu Baru turun Nah, kalau kita yang nunggu retest Artinya kalian nawar kan Kalian nawar ke harga yang lebih tinggi Ya, kalau dikasih Lalu ada price action tertentu Kita bisa entry sell Di harga yang lebih tinggi Atau lebih bagus Nah, tentunya Konsekuensi dari menawar Seperti kalian contoh Menawar barang di pasar Kalian menawar harga yang lebih murah Kan belum tentu dikasih Sama dengan prinsip Di dalam trading forex ya Kalau kita breakout Kita mau beli Atau kita mau sell Kita nawar di harga yang lebih bagus Lebih bagus artinya Kalau beli kita mau lebih murah Retest kan biasanya Lebih murah ya Kalau beli ya Jadi contoh Kalau kita udah punya sebuah trendline disini Oke, seperti ini contoh Ini ada 3 swing gitu ya Contoh ya Lalu dia break Nah, kalau kalian langsung beli di atas Kalian belinya kan tinggi Tapi kalau kalian menawar Ya, ketika terjadi retest Maka level penawaran itu Atau level menawarnya itu Biasanya dia akan lebih rendah kan Atau lebih murah Atau lebih bagus Nah, konsekuensinya selalu Kalau kalian nawar adalah Kalian gak dapet harga bid itu ya Harga tawaran tersebut Nah, dan ini adalah konsekuensi Dari kita menawar lebih murah Nah, apa benefitnya Kalau kita menawar di harga yang lebih bagus Tentunya Risk rewardnya akan lebih bagus Dan kita Dan membentuk trading plan kita Juga lebih baik Karena dengan probability yang lebih tinggi Dan risk reward yang lebih bagus Hasilnya Anda akan profitable Dalam jangka panjang Oke Nah, ini lanjut ya Saya akan bahas mengenai beberapa Quote dari Trader Forex Profesional Ini ada dari Peter Lynch Kalian bisa googling Di Wikipedia Ini contoh ya Kita coba cari ya Peter Lynch itu siapa Di Wikipedia Oke Nah, Peter Lynch Ini dia American Investor Fund Manager Dan Philanthropist Dia ada Magellan Fund Jadi dia punya Hedge Fund juga ya Salah satu trader sukses Sepanjang masa nih Dia Oke Dia ada mengatakan demikian In this business If you are good Kalau Anda Bagus gitu ya You are right Six times out of ten Maksudnya Anda bener Enem dari sepuluh Atau probability Anda trading Itu 60% probability Kalian udah dikategorikan Terhadap trader yang bagus ya You're never going to be right Nine times out of ten Jadi 90% probability Dengan risk reward yang bagus ya Kalau kita ngomongin risk reward yang bagus Minimal Tradingnya itu satu banding satu Risknya satu Rewardnya satu Gitu ya Jadi bukan rewardnya lebih kecil Daripada risk Jadi contoh stop lossnya 50 pip Anda kalau TPnya cuma 10 pip Ini gak akan bagus ya Dalam jangka panjang gitu Meskipun probabilitynya adalah 90% Tapi Akan membuat Transaksi Anda dalam jangka panjang Itu akan habis Karena Anda untung 9 kali Lalu Anda rugi 1-2 kali Equitynya cepat turun Jadi yang paling penting Bukan probability Tapi yang paling penting adalah Bagaimana trading sistem kita itu Bisa membawa kita terhadap Hasil yang profitable Dalam jangka panjang Dan Ini udah dikatakan oleh Peter Lynch Kalau kamu bisa trading 60% Ya Probability itu kamu udah bagus Selama kamu risk rewardnya juga bagus Ini saya sangat setuju sekali Dengan Peter Lynch disini Oke Lalu berikutnya ada quote dari Alexander Elder Ya kita boleh googling juga Mengenai Alexander Elder Ini sangat terkenal sekali ya Jadi yang kalau nggak salah itu pengarang buku Yang judulnya adalah Trading for Living nih Alexander Elder Professional trader Dan dia ini dari Rusia Ya umurnya sekarang sudah 71 tahun Nah beliau mengatakan itu seperti ini The goal of a successful trader Is to make the best trades Money is secondary Oke saya ulang sekali lagi ya The goal of a successful trader Is to make the best trades Money is secondary Nah ini sangat berkaitan dengan Beberapa kali saya bikin video trading wisdom ya Disitu saya mengatakan bahwa Fokus kita sebagai trader At least di awal-awal ya Di awal-awal anda trading Fokusnya jangan ke uang Kalau kalian trading Fokusnya itu nyari duit Maka hasilnya adalah Kalian akan loss Bukan malah profit Nah ini lucu ya Kenapa bisa demikian Karena begini loh Kalau kalian trading Fokusnya nyari duit Hanya untuk duitnya saja Maka nanti hasilnya adalah Kalian Psikologinya akan terganggu Karena di dalam trading itu Kita beli satu transaksi gitu ya Dan ini transaksinya kan Nggak langsung gerak lurus Naik ke atas Dia akan ngayun-ngayun ya Diaduk naik dan turun Naik dan turun Dan kalau fokus kalian itu Hanya di duitnya doang Kalian akan melihat Equity kalian itu Ijo lalu merah Lalu ijo nya banyak Lalu turun lagi Dan seterusnya Emosi kita akan diaduk-aduk Dan kalian nggak akan kuat Menahan posisi Dan kalian pasti akan selalu Exit lebih cepat Selalu demikian Begitu pula ketika loss Dia akan diaduk-aduk Nah ini artinya apa Kalau kita fokusnya ke duit Kita harus ganti fokus ya Fokusnya adalah How to make the best trade Nah tentunya ini berkaitan Sama trading plan kalian masing-masing Gitu ya Di dalam setiap video saya Saya selalu mengatakan Empat langkah dalam analisa Trading Forex Yang pertama Ada identifikasi dan prediksi Itu adalah tugas kita sebagai analis Gitu ya Kita melakukan identifikasi Trend, direction Arah dan targetnya Lalu kita prediksi Dia mau naik sampai mana Seperti itu ya Baru kita tentukan cara entry Nah dengan konsep yang seperti ini Ini membuat kita fokusnya adalah Ke trading plan kita masing-masing Gitu ya Ketika kita fokus dan kita mencari Mana transaksi yang terbaik bagi saya Terbaik artinya dengan probability yang cukup tinggi Dengan risk reward yang juga baik ya Paling tidak 1 banding 1 Atau reward yang lebih besar daripada risknya Ini artinya the best trade Dan kita selalu fokus Untuk mencari setiap transaksi Adalah the best trade buat kita Nah perlu saya tekankan disini Apa yang disebut dengan best trade Bukan berarti pasti untung Kalian bisa mengambil transaksi terbaik Dengan high probability Dengan risk reward yang bagus Lalu ketika kalian ambil transaksi tersebut Dan akhirnya kena stop loss Itu tetap merupakan sebuah transaksi yang baik Karena itu dilakukan Sesuai dengan trading plan kita masing-masing Oke guys Sekian video hari ini Semoga bisa membantu anda dalam trading Dan seperti biasa Plan your trade Trade your plan Be disiplin Tetap konsisten I'll see you guys in my next video Bye